Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Suyadina Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita bersama Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presumption of Innocence atau Praduga Tak Bersalah Yang berhubungan dengan istilah-istilah pada Fakultas Hukum Terutama khusus untuk mahasiswa Fakultas Hukum Perhatikan paragraf berikut ini Saya akan membacakannya secara perlahan Agar dapat dipahami antara tulisan dan pengucapannya dalam bahasa Inggris Saya bacakan dua kali setiap paragraf tersebut Yaitu dengan cara Pertama dengan cara yang perlahan dan jelas Kedua dengan cara yang cepat agar pemirsa sekalian mengetahui bagaimana Pembacaan itu yang baik dan benar Dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai biar kita semua tidak gagal paham Saya akan membacakan dengan cara yang pertama yaitu dengan cara yang perlahan The title is Assumption of Guilty Principle The case of Guilty Principle is the principle that a person is innocent until the court pleads guilty This principle is very important in modern democracy with many countries included in the constitution Anyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted, and all faced before a court must be presumed innocent until the court's detention declares his guilt and obtains permanent legal hold Okay, that was my first way reading it very very slowly And I hope the viewers pay attention to my second way The second way I read a little bit faster than the first way Assumption of Guilty Principle is the principle that a person is innocent until the court pleads guilty This principle is very important in modern democracy with many countries included in the constitution Anyone who is suspected, arrested, detained, prosecuted, and all faced before a court must be presumed innocent until the court's detention declares his guilt and obtains permanent legal hold Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini khusus mengenai materi pada video kali ini yaitu mengenai fakultas hukum atau istilah-istilah yang berhubungan dengan fakultas hukum Dan untuk memahaminya lebih lanjut lagi dan dukung video saya kali ini Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, share, dan subscribe agar bisa materi-materi berikutnya untuk fakultas-fakultas lain atau jurusan-jurusan lain akan saya bahas mengenai materinya dan cara pembelajarannya Dan jangan lupa saya ulang sekali lagi untuk tinggalkan like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh